6512 nih kalau kita mau lihat by Fibonacci kalau lu lihat agak berantakan sebenarnya ini ada satu pola beris beris flag targetnya ke 6400 pas di Fibo 2 ya bad disini ada sekitar Fibo 1618 yang mungkin akan ketahan disini baru dia bounce back naik lagi ya so I think untuk IHSG masih ya posisi kita sama wait and see belum ada yang menarik belum ada bukan belum ada yang menarik sih menarik ada ya kayak imitant retail agak menarik itu kan aku mau cerita nih kalian ada yang cut loss enggak coba ngomong kita ngobrol kalian ada cut loss yang sekarang nyangkut gede terus kalian nggak bisa keluar nggak tahu gimana caranya mau keluar ya tapi masih mau trading gitu loh ada nggak kok kalau nyangkut 5-7% voting tapi kalau history kalau rebound bisa 5-8% perhari kendalnya mending ho enggak itu tergantung emiten apa dulu kalau misalnya lu bilang emiten kayak lu ngomong indf yang sehari 6% 7% ya susah tapi kalau lu ngomong misalnya kayak ras kayak apa mapi ya kan Nah itu mungkin ada CL toh nah sekarang ngomong nanya kalian CL ganggu ngasih tuh lihat ya sama well kalian udah nggak bisa trading modalnya kok semua nomor case eh oke itu case kedua ya case pertama dulu nanti kita bahasnya case kedua jadi berarti kita cuma modal nunggu beli nunggu gitu kan mungkin so far market kayak gini akan terjadi sama kita sebenarnya tapi kan tidak selamanya market itu akan beris sometimes dia akan bikin naik sebentar habis itu turun nah lu harus mengetahkan apa bisa menilai kalau apakah ini itu merupakan rebound atau hanya deket bombs gitu loh Nah aku ada barusan ada satu temen yang nanya itu aku lagi loss Niko ada tiga porto Oke masing-masing ada yang loss 15% dari porto ada yang loss 5 sampai 6% dari porto tanya aku gimana ya toh ya aku bilang sekarang lu ada pegang cash toh bener nggak oke gua bilang kalau lu kalau semua berat nggak berat dia bilang oke kalau lu berat solusinya gua ada satu yang gua pernah pakai jadi yang pertama itu eh kalian trading pakai uang sisanya ya tapi perbaiki style trading kamu perbaiki style trading kamu udah cuan you take 70 or 80% 70 atau 80% dari cuan kamu ya tapi sebelum itu emiten emiten yang udah loss dari beberapa portfolio itu kamu gabung jadi satu portfolio ya so you need dua portfolio ini aku pernah bahas live dengan cuan tapi aku bahas sekali lagi di live aku sendiri jadi kalian ketika loss ya kan kalian ada beberapa amiten mungkin ada lima portfolio atau 10 portfolio yang perlu kalian lakukan adalah dari 10 itu kalian gabungin jadi satu portfolio yaitu pemindahan saham itu ada dari setiap sekuritas kalian tanya ya masing-masing misalnya masing-masing pindah saham itu mungkin ada yang Rp20.000 ada yang Rp25.000 itu kan kecil ya nggak nggak terlalu gede tapi setidaknya kamu bisa manage itu dengan baik nah kemudian lu cuma butuh dua portal yang pertama adalah portal tempat lu nyangkut lu simpen ya lu nggak bisa cut loss nih lu nggak mau cut loss udah lu simpen kemudian lu ada satu portfolio ya satu portfolio yang untuk lu trading trading itu nggak harus fast trade ya jadi lu bisa untuk nge swing lu bisa untuk invest atau lu bisa untuk scalping oke jadi portfolio yang ini itu ketika cuan lu take 70 or 80% dari loss lu lu cut yang disini ngerti nggak jadi misalnya contoh lu disini portfolio nya misalnya total minus 10 juta ya kan ternyata lu cuan nih mingguan mingguan atau mau bulanan lu cuan misalnya let's say berapa let's say ya anggap cuan 2 juta kamu ambil 70% kalau 70% dari 2 juta itu kan berarti 1,4 juta 1,4 juta itu kamu masukin ke portfolio 2 ini untuk kamu cut bener-bener lu cut berarti lu punya minus bukan 10 juta lagi udah sisa 8,6 juta ya nah sekarang lu kan trading lagi minggu depan berikutnya ternyata minus 1% yaudah lu pakai pokoknya lu harus disiplin cuan udah cukup ya ketika lu cuan lu ambil subsidi silang tapi tidak ambil semua ya lu ambil 70% 80% lu subsidi silang ketika sudah beres ini 10 juta nya habis uangnya lu pindahin ke portfolio ini oke dan usahakan jangan nyangkut lagi dan lu harus disiplin oke nah itu yang kalau lu punya cash kalau lu nggak punya cash gimana pilihannya adalah lu cut setengah cut setengah atau cut 30% supaya lu ada uang ya nah ketika lu udah cut lu hitung lu minusnya berapa ya kan ternyata mungkin misalnya modal lu 100 juta misalnya ternyata lu minus let's say kan banyak nih yang minus 30% 50% 80% gitu kan nah anggap lu minus kita ambil tengah 30% deh ya lebih realistis gitu ya 30% lu minus 30% berarti dari 100 juta sekarang lu cuma punya 70 juta and then you cut 30% berarti 30% dari 100 juta itu kan harusnya 30 juta bener nggak cuman karena lu loss 30% berarti 30 juta minus 30% berarti kan 9 juta berarti kan lu cuma punya uang 21 juta betul ya nah sekarang lu punya uang 21 juta ini sama portfolio kamu gabungin jadi satu yang nyangkut satu aja nggak usah banyak-banyak supaya lu enak kontrol gitu loh satu lu pegang oke ketika lu udah pegang ini semua udah pindah ke satu portfolio lu modalin lu satu portfolio yang baru ya lu tradingin lagi yang 21 juta itu oke lu trading dengan emiten yang baik dan sektoral yang bener ya bukan berarti lu setiap masuk lu disiplin tapi lu masuk ke sektoral yang ngaur gitu loh ya tetap boncos juga misalnya contoh kayak sekarang kita ngeliat coba aku liat sektoral apa yang lagi menarik bentar ya nah anggap deh sekarang kan yang menarik healthcare ya ada healthcare ada energi ya ada non cyclical anggap lu ambilnya finance lu disiplin gitu kan lu disiplin juga ya percuma tetap lu akan boncos gitu loh nah yang lu mesti perhatikan adalah sektoral apa nih yang lagi menarik oh kok kayaknya sektoral apa namanya property kayaknya lagi oke nih ya oh yaudah lu cek property apa yang menarik nah kalau lu nggak suka property lu cek oh energi-energi kan banyak energi kan bisa nickel nickel kan lagi diuntungkan kalau saya nari open yaudah lu trading disana atau gold karena resesi orang banyak beli gold dan sebagainya nah ketika lu udah menentukan lu mau trading di sektoral apa dan emiten apa oke nah sekarang tugas lu adalah lu trading ketika sudah cuan lu harus kata cukup lu cut dan you take 70 or 80% dari cuan kamu kamu subsidi kesini ya karena kenapa 20 sampai 30% cuanmu disini yang di portolama itu untuk menjaga kalau someday tiba-tiba lu trading bisa loss juga dong nah loss itu bisa nutup dari cuan kamu sendiri itu loh nah jadi lu nggak kena double psikologi mind psikologinya got it dapat ya aku harap sih kalian dapat poinnya ya ini supaya apa ini aku pernah lalui aku udah pernah lalui gitu loh karena some of you ya kenapa bisa nyangkut dalam dan besar-besar pertama lu coba kecil ya habis itu lu cuan gede lu keenakan lu top up oke oke gua mau gua putusin gua mau top up eh let's say dari mungkin coba 10 juta jadi 20 juta ya ketika 20 juta lu tradingkan ya pada saat itu entah kenapa market lagi di resistant selalu ya selalu di resistant kemudian lu nyangkut lu nggak berani cut loss ya karena lu merasa 20 juta kayaknya masih kecil deh gua masih bisa top up gua cap tiaw misalnya 50 juta lu top up top dengan motivasi lu mau revenge gua mau keluar dengan cuan oke some people cuan ada yang cuan ada yang keluar dengan cuan tapi ada yang tidak berhasil nah yang tidak berhasil ini ketika nyangkut psikologinya akan bermain psikologinya akan bermain ya nah kemudian orang akan mulai pasrah dengan stock market ya nah seperti itu jadi investasi di stock market jelek dan sebagainya karena motivasi pertama kamu kamu coba berhasil kemudian kamu tambah kamu gagal kamu tambah lagi kamu dengan modal untuk balas dendam selesai sudah jadi motivasi untuk balas dendam ini nggak boleh ya apapun itu kamu dalam kehidupan nyata ataupun dalam kehidupan berbisnis kamu mau balas dendam itu ujungnya pasti buruk gitu loh mungkin kalau kita berbisnis agak laggingnya tapi kalau lu di stock market itu instant tep 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 gitu loh pasti kena karena aku pernah melakukan itu dan aku pernah berada di posisi kalian aku mau balas dendam deh gitu nah ketika lu udah balas dendam ya lu akan selalu lu akan memanipulasi otak lu sendiri ya untuk oh gua harus cuan segini perhari gua nggak mau tau gua nggak mau loss nah itu salah karena the part the important part kamu udah udah lewati kalau trading sama dengan loss bonus profit is a bonus oke seperti itu enggak deh dapat aku sambil pantau ya ya itulah penyakit kalian margarin gini 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 ya gini ee itu pertama yang lu misalnya lu pakai margarin itu pun sebenarnya jangan ya kalau kalian belum pro kok maksudnya subsidi ke portoyang loss gimana caranya apakah averaging di emiten oh nggak langsung cut ngerti nggak jadi lu kan pilih nih lu kan pilih nih oh emiten apa yang kayaknya nggak terlalu bagus yang gorengan gitu yang lu nyangkut gitu kan ee lu jangan averaging lu kalau averaging ya mati cut gitu loh potong cut loss misalnya sekarang yang emiten ini total dana yang aku invest disana misalnya gocak tiaw ya aku minus misalnya ee minus 10 juta ternyata minggu ini aku condok juta kamu ambil 1,4 juta kamu cut loss yang ada disini kan 10 juta lossnya tuh ya kan kamu cut sejumlah cuan kamu jadi kamu lossnya itu sejumlah dengan loss kamu 1,4 juta ngerti? dapet nggak? ini loh ini mungkin karena market yang lagi jelek ya jadi aku sambil pantau sambil nge-lead group sambil aku live sambil aku jelasin kalian so pay attention ya oke